Dan akan kita kerjasamakan kepada kelompok Dudi, dunia usaha, dan dunia industri supaya ada relevansi link and match di antara keduanya. Program utama kita yaitu OKOC yang akan kita angkat ke level nasional. Kita akan berikan kesempatan membuka 2 juta wira usaha baru. Dan juga program rumah siap kerja untuk anak muda, one stop service, pelayanan terpadu untuk para anak-anak muda mendapatkan pekerjaan sampai tingkat desa. Candi, lebih dari 60 persen anggaran pendidikan ditransfer kepada pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan pada jenjang pendidikan. Apakah instrumen dalam pemerintah pusat yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana suatu daerah membelanjakan anggaran pendidikannya sehingga output daripada dana transfer ke daerah tersebut bisa dipantau. Saya kira itu. Silakan Pak Sandi Silakan Pak Sandi Terima kasih Pak Kiai Saya berkesempatan untuk berbakti di Pemprov DKI di mana kami memiliki anggaran yang Alhamdulillah cukup. Kami memiliki program Kartu Jakarta Pinter Plus di mana bukan hanya sistem pendidikan yang dihaver oleh pemerintah provinsi tapi juga ditambah dengan kebijakan memberikan asupan makanan yang lebih baik kepada penerima manfaat KJP Plus Bung Sri Mulyani menyatakan bahwa dari total 400 triliun lebih yang 60 persen dianggarkan ke daerah belum menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Instrumen-instrumen banyak yang dipakai oleh pemerintah pusat yang bisa digunakan untuk memantau baik daripada kualitas pendidikan tersendiri melalui indeks-indeks yang ada maupun efektivitas daripada anggaran yang disampaikan. Saya justru melihat bahwa fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu adalah bagaimana hasil daripada pendidikan itu bukan hanya mendidik masyarakat peserta didik cerdas, pintar, tapi juga memiliki karakter yang kuat berbudi pekerti dan berahlakul karimah instrumen-instrumen tersebut banyak sekali yang bisa dipakai dan saya yakin selama Prabowo Sandi diberikan kewenangan untuk mengalokasi jumlah kita pastikan link and match bahwa peserta didik memiliki kesempatan bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas tapi setelah mereka lulus mereka mendapatkan kesempatan kerja kami yakin ini menjadi prioritas yang akan membawa Indonesia menang silakan Pak Marufa Medi untuk menanggap menurut saya pemerintah pusat harus menggunakan satu data pendidikan untuk melakukan pemantauan itu yaitu NPD dan depodik NPD adalah neraca pendidikan daerah yang dimaksud depodik adalah data pokok pendidikan dengan kedua instrumen ini saya harapkan pemerintah pusat dapat untuk memantau output dari dana transfer daerah informasi data nantinya dialirkan ke seluruh kementerian dan lembaga yang terkait dengan pendidikan dengan demikian maka dana transfer ke daerah bisa dipantau outputnya dan dapat dilihat belanja pendidikannya terima kasih selanjutnya silakan Pak Sandia Gauno selain daripada pembangunan infrastruktur fasilitas pendidikan fokus dari Prabowo Sandi adalah peningkatan kualitas guru kalau guru berkualitas berkompetensi maka masa depan pendidikan kita lebih baik kami berkomitmen kesejahteraan guru terutama guru-guru honorer yang mereka sudah belasan tahun malah sudah ada yang puluhan tahun berbakti dan mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa per hari ini mereka belum mendapatkan keadilan belum mendapatkan kesejahteraan belum mendapatkan status Prabowo Sandi berkomitmen PR terbesar kita adalah meningkatkan kualitas guru kita kita tingkatkan kompetensinya kita pastikan kesejahteraannya kurikulum Ananda Salsabila Umar di Pamekasan menyatakan kurikulum kita terlalu berat dan banyak sekali mata pelajaran yang dia tidak minati dan tidak akan dia pernah pakai di bawah Prabowo Sandi kita pastikan kurikulum kita fokus kepada hal esensi dan akan membangun karakter budi pekerti tentunya juga membangun peserta didik yang memiliki ahlak yang karimah kami juga akan menghapus ujian nasional ini adalah salah satu sumber biaya yang tinggi bagi sistem pendidikan kita untuk anak-anak di rumah ujian nasional tersebut sangat tidak berkeadilan kami akan hapuskan kami gantikan dengan penelusuran minat dan bakat penelusuran minat dan bakat sangatlah aplikatif kepada para peserta didik mereka akan mampu untuk diarahkan kemana mereka kalau ke ekonomi kreatif atau ke bidang lain sesuai dengan kemampuannya terima kasih baik masih lanjut Pak Maru masih ada waktunya silahkan yang kami yang kami maksudkan adalah instrumen untuk memantau dana pusat yang ditransfer ke daerah dana pendidikan ini 60% lebih dari pusat anggaran dari 20% anggaran pendidikan 60% nya itu ditransfer ke daerah seringkali menjadi kesulitan pemerintah pusat untuk memantau tentang belanja dan output daripada penggunaan dana-dana itu apakah efektif efisien tepat sasaran sehingga perlu ada instrumen yang perlu kita kembangkan ini sering menjadi kritik kepada pemerintah pusat karena itu maka kita perlu menciptakan instrumen yang disepakati yang laporannya yaitu bisa ditransfer ke masing-masing kementerian dan lembaga sehingga bisa dipantau secara pasti maka saya ucurkan bahwa yang dipakai adalah yaitu NPD Neraca Pendidikan Daerah dan Depodik yaitu Data Pokok Pendidikan menurut hemat saya kedua instrumen ini akan bisa kita gunakan untuk memantau yaitu transfer dana pusat ke daerah sehingga dana pendidikan menjadi efektif terima kasih baik silahkan ingin menanggap sisa 10 second masih ada oke sedikit saja silahkan ya memang kita lihat instrumen itu bisa dipakai tapi yang perlu kita dengar adalah keluhan daripada masyarakat masyarakat menginginkan pendidikan berkualitas kalau kita hanya melihat instrumen kita tidak akan menghadirkan satu solusi bagi masyarakat terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati